Intro Acara pelantikan dan pengampilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang tahun 2024 Surat Kepala Bandar Kepegawian Negara Nomor 2002-R-Datar-Aka.02.02-SD-K-2024 Tanggal 9 Juli 2024 Hal pertimbangan teknis mutasi pejabat pimpinan tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan tahan Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta akan menjalankan Segala peraturan terpundang-undangan Dengan selugus-lugusnya Demi dan pabakti saya Kepada bangsa dan negara Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Akan mencunjung etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Dan dengan penuh rasa tanggung jawab Maka pada hari ini Senin Tanggal 5 Agustus Tahun 2024 Saya Penjabat Bupati Subang Melantik 13 orang Penjabat Pimpinan Tinggi Pratama Berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor 800.1.3.3 Garis miring Kep Titik 400 Garis datar BKPSDM Garis giring 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Bimpinan Tinggi Pratama Di lingkungan Pemerintah Daerah Keputusan Bupati Subang Saya ditugaskan Sebagai penjabat Keputusan Bupati Subang Dibekali Beberapa Tugas Yang harus Saya selesaikan Selama Waktu Penugasan Yang pertama sekali Yang diminta Kepada saya adalah Bagaimana Mengendalikan Invasi Di Kabupaten Subang Kita Sampai dengan Bulan Juli ini Sudah berhasil Mengendalikan Invasi Ceput tangan Semuanya Hari ini Kita ada di angka 2,21 Dari yang sebelumnya Di bulan Januari Tempat 4,9 Ini Kita capai Bukan Karena Bidik Bagi Tetapi Karena Kerja Kita Bersama Sekarang Sekarang Semua Mempunyai Peran Di dalam Mengendalikan Invasi ini Tidak Hanya Pada Tingkat Pemerintah Daerah Sampai Ke Desa Tetapi Juga Lintas Sektor Termasuk Juga Furko Pimda Dan Instansi Vertikal Yang ada Di Kabupaten Subang Yang selanjutnya Yang ditugaskan kepada saya adalah Bagaimana menurunkan angka stantik Sampai dengan hari ini Ini yang belum bisa kita turunkan Yang ketiga Yang diminta kepada saya adalah Bagaimana menurunkan Kemiskinan ekstrim Sampai dengan hari ini Kita bisa mengendalikan terkait dengan Kemiskinan ekstrim ini Walaupun Belum mencapai target yang kita harapkan Yang keempat Yang diminta kepada saya adalah Bagaimana mengawal pemilu dan pelaksanaan pilkada serentak Bisa berjalan lancar, aman, dan sukses Yang terakhir Yang diminta kepada saya adalah Bagaimana mengawal perencanaan tahun 2025 Kemudian RPJPD Kemudian RPJMD Itu selesai tepat waktu Oleh karena itu Saya minta seluruh instansi Organisasi perangkat daerah Harus proaktif Sebentar lagi Kita akan merayakan 79 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 ini Kita mengusung tema Nusantara Bahan Indonesia Maju Ini menunjukkan ada perubahan wajah Untuk Indonesia Untuk melangkah lebih maju Lebih cepat ke depan Dan saya berharap juga Nafas ini Kenap juga itu disubah Nyatu juga itu disubah Saya akan mulai nantinya dengan Gerakan untuk memenuhi 10 juta bendera secara nasional Saya tidak tahu itu berapa yang terpenuhi Pada tingkat subah Saya minta dukungan Mulai dari tingkat kejamatan Sampai dengan seluruh Stakeholders yang ada di subah Tidak hanya pemerintahan Tetapi juga Para pimpinan BUMN BUMD Dan private sector Yang ada di subah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!